Intro Halo guys selamat berjumpa lagi di channel Owolensia Channel yang membahas tentang berbagai hal yang paling menarik paling unik baik dari dalam sampai luar negeri Pada video kali ini guys kita akan memberikan informasi untuk kalian semua Yaitu tentang daftar 10 hewan paling langka yang hanya bisa ditemukan di Indonesia Nah sebelum kita bahas satu persatu hewan apa saja sih yang termasuk hewan laka dan hanya ada di Indonesia Maka jangan lupa guys untuk memberikan dukungan kepada channel Owolensia Dengan cara like, komen, subscribe dan juga berbagi di media sosial kalian Terima kasih Seperti kita ketahui apabila negara kita tercinta Indonesia Kaya akan flora dan paunanya Banyak sekali spesies makhluk hidup tersebut yang tidak dapat ditemui di bagian dunia lain Dan tergolong langka juga Namun guys ternyata sangat disayangkan Kelangkaan tersebut kebanyakan dikarenakan perusahaan habitat oleh manusia itu sendiri Nah bagi kalian yang penasaran hewan apa saja sih yang ada di Indonesia langka dan hanya bisa ditemukan di negara kita tercinta ini Maka berikut adalah penjelasannya yang kami ambil dari berbagai sumber di internet Di posisi pertama ada gajah Sumatra Berbeda dengan saudaranya yang ada di Afrika guess Ternyata gajah Sumatra mempunyai ukuran tubuh yang lebih kecil Dan ternyata gajah ini tidak bisa kalian temukan di daerah manapun termasuk negara manapun Dan kalian hanya bisa melihatnya gajah Sumatra ini di daerah Sumatra Gajah Sumatra mempunyai ciri khas tersendiri Tubuhnya yang tidak terlalu besar Jika dibandingkan dengan gajah Afrika Menjadi ciri khas tersendiri apabila gajah ini memang asli dari Asia Terutama dari Indonesia Selanjutnya di posisi kedua ada badak Jawa Badak Jawa mempunyai ciri khas bertanduk kecil Jenis ini merupakan satu dari lima jenis badak lain di dunia ini Secara genus guess Badak Jawa masuk dalam badak India Dimana badak Jawa dan badak India hampir mempunyai kesamaan Yaitu salah satunya bertanduk kecil Sampai saat ini badak Jawa bisa ditemukan dan masih ada Walaupun keberadaannya terbilang sangat memprihatinkan Selanjutnya di posisi nomor tiga ada elang Jawa Hewan endemik dari Jawa yang juga diasosiasikan sebagai lambang Garuda tersebut Mempunyai ukuran yang tergolong sedang dengan lebar tubuh mencapai 60-70 cm Malahan elang Jawa ini menjadi maskot spesies yang hampir punah Jarang sekali kita menemukan elang Jawa di jaman sekarang ini Namun elang Jawa menjadi salah satu burung kebanggaan masyarakat Indonesia Yang memang mengalami kepunahan Selanjutnya di posisi nomor empat ada Harimau Sumatera Apabila kalian para pecinta sinetron tujuh manusia Harimau Maka ternyata hal tersebut diungkap dari Harimau Sumatera Seperti kita ketahui apabila penghuni asli Sumatera tersebut ini Mempunyai genetis yang memang sangat unik Dari hasil riset Spesies hewan yang satu ini mampu berkembang menjadi spesies lain Dan ini sangatlah unik dan hanya bisa kalian temukan di Harimau Sumatera Selanjutnya di posisi nomor lima ada orang hutan Primata yang satu ini sebetulnya hanya dapat ditemui di hutan Borneo Sumatera Dan mempunyai tingkat kecedasan yang super tinggi Namun sayang disayang guys Dari hasil laporan faktosifindonesia.com Menyebutkan apabila sekitar 80% habitat asli mereka telah rusak selama 20 tahun ini Sehingga tidak salah apabila orang hutan menjadi salah satu hewan asli Indonesia yang dilindungi oleh negara Lalu di nomor enam Dari hewan yang cuma bisa kalian temukan di Indonesia dan termasuk hewan langka Yaitu komodo Diakui sebagai kadal terbesar di dunia Yang masih hidup sampai saat ini Ternyata hewan komodo Hanya bisa ditemukan di pulau komodo Dan tidak bisa ditemukan di pulau lain Dan ternyata komodo Merupakan puncak dari rantai makanan yang ada di sana Pulau komodo menjadi salah satu pulau Yang menjadi tempat bertahan dari seluruh komodo Dimana Seperti kita ketahui Komodo Mempunyai ciri khas tersendiri Malahan Menjadi kadal terbesar di dunia Selanjutnya di posisi nomor tujuh ada Lumba-lumba pesut mahakam Seperti dikutip dari Faksofindonesia.com Lumba-lumba ini sempat dikabarkan Hampir punah di tahun 2007 yang lalu Dengan jumlahnya yang dapat ditemui Hanya 50 hewan saja Lumba-lumba ini hidup di sungai Dan dengan habitatnya tersebut Mereka merupakan jenis lumba-lumba air tawar Pastinya hal ini sangat unik sekali Lumba-lumba pesut mahakam Memang bisa kalian temukan di sungai mahakam Dan jarang sekali ditemukan di daerah lainnya Kecuali di daerah mahakam Selanjutnya di urutan nomor 8 Ada burung cenderawasi Burung cenderawasi Dijadikan sebagai maskot Papua Karena keindahan bulunya Yang penuh warna dan hampir Tidak pernah terlihat ada di bawah pohon Burung ini menjadi Salah satu burung Burung yang memang sangat asli Indonesia Sangat unik Dan sangat disukai oleh Wisatawan mancanegara Namun sangat disayangkan guys Burung cenderawasi menjadi salah satu burung yang saat ini dirindungi oleh negara Dikarenakan kepunahannya yang memang sangat mengkhawatirkan Selanjutnya di posisi nomor 9 ada maleo Burung maleo termasuk dalam keluarga megapode atau burung berkaki besar Dan satu-satunya burung bergenus makrokephalon Dan selanjutnya burung maleo merupakan hewan endemik Sulawesi Lalu di posisi yang terakhir Dari 10 hewan yang cuma ada di Indonesia Yaitu babi rusak Binatang yang satu ini mempunyai penampilan yang unik Dan berbeda sedikit dengan babi pada umumnya Wajahnya mirip seperti babi Namun dirinya mempunyai tanduk yang sangat panjang Sampai-sampai guys Tanduknya tersebut melengkung ke dalam Dan itu hanya berlaku bagi para pejantannya saja Nah itulah 10 hewan langka yang hanya ada di Indonesia Banyak dari hewan ini sudah mempunyai jumlah populasi yang memang sedikit Karena habitatnya yang telah rusak Mari kita jaga bersama lingkungan di sekitar kita guys Semoga video ini bisa menjadi referensi untuk kalian semua Dan jangan lupa subscribe channel ini Terima kasih